Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Eka Apriliani Seperti biasa sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran pada kali ini Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Selesai Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tentang barisan dan deret geometri Yaitu materi matematika wajib kelas 11 semester 2 Nah dalam barisan dan deret geometri ini Nanti kita mengenal yang namanya R Disini adalah rasio Rasio itu seperti perbandingan atau perkalian Maka nanti deret geometrinya itu berbentuk perkalian Kalau kemarin deret aritematika itu kan bentuknya penjumlahan atau pengurangan ya Nah kalau geometri ini bentuknya adalah perkalian atau perbandingan Rumusnya R disini adalah UN dibagi UN-1 Atau gampangnya adalah U2 dibagi U1 U3 dibagi U2 U4 dibagi U3 Dan seterusnya Kemudian ada UN Suku ke N rumusnya ini A dikali R dikali R R tangkat N dibagi U1 Yaitu untuk rasio lebih besar dari negatif 1 kurang dari 1 Yang kedua yaitu A dikali R tangkat N-1 dibagi R-1 Yang ini untuk rasio kurang dari negatif 1 Yang ini untuk rasio kurang dari negatif 1 Atau rasio lebih besar dari 1 UN nanti juga dapat dicari dengan rumus SN Dikurangi SN-1 Ada contoh 2 6 18 54 126 A A disini suku pertama Itu adalah 2 U2 nya 6 R Berarti 6 dibagi 2 Itu adalah 3 Boleh juga 18 dibagi 6 Hasilnya sama Contoh Kita mau mencari U4 U4 Rumusnya ini sudah ada di rasio kiri ya A A nya berarti Atau mau ditulis lagi boleh A dikali R tangkat N-1 Berarti ini UN Disini berarti U4 A nya adalah 2 R R nya 3 Berarti ini N N nya 4 Min 1 Sama dengan 2 dikali 3 Pangkat 3 Berarti sama dengan 2 dikali 3 Pangkat 3 27 ya Nah 2 dikali 27 Yaitu adalah 54 Kemudian kita coba mencari S 5 Atau boleh kita tulis S N nya dulu S N rumusnya yang mana Yang atas atau yang bawah Nah Rasionya disini kan sudah diketahui Rasionya adalah 3 Berarti R Berarti R lebih besar dari 1 ya Berarti kita menggunakan rumus yang bawah S N yaitu A Buka kurung R Pangkat N Min 1 Dibagi R Min 1 Kita mau mencari S 5 A A nya tadi 2 R nya 3 3 pangkat 5 Berarti Min 1 Per R nya 3 Min 1 2 3 pangkat 5 Yaitu adalah 243 Dikurangi 1 3 kurangi 1 2 Ini boleh dicerat ya Sama dengan Berarti 243 Dikurangi 1 Yaitu adalah 242 Lanjut Kita masuk ke Deret tak hingga Atau Convergen Syaratnya adalah R Lebih besar dari Negatif 1 Kurang dari 1 Ini ada syaratnya Nah Tak hingga disini Maksudnya adalah Tidak tahu berhentinya Sampai Mana Nah rumusnya ini S tak hingga Yaitu adalah A Per 1 Min R Ada juga S tak hingga Untuk suku-suku ganjil Ini rumusnya Ada juga S tak hingga Untuk suku-suku Genap Nah Ini contohnya Ini contoh Deret tak hingga 1 Ditambah setengah Ditambah seperempat Ditambah 1 per 8 Ditambah titik-titik Tidak tahu ini berhentinya Sampai mana Tapi kalau di belakang Ditulis Plus Dikasih tanda plus Katakanlah 1 per 72 Berarti Ini bukan Deret tak hingga Karena ada Titik berhentinya Gitu ya Tapi kalau plus Titik-titik Berarti itu adalah Deret tak hingga Berarti Kita cari dulu R nya disini Sama Yaitu Suku kedua Dibagi Suku ke Satu Setengah Dibagi Satu Berarti Setengah A Bisa juga Seperempat Dibagi Setengah A A nya adalah Satu A itu Suku pertama Suku keduanya Suku ketiga S S tak hingga Rumusnya adalah A Per Satu Min R A nya adalah Satu Berarti Satu Dikurangi R nya Setengah Sama dengan Satu Per Satu Kurangi Setengah Setengah Maka Hasilnya Ini naik Ke atas Dua Kemudian Coba Kita cari S Ganjil S tak hingga Ganjil Rumusnya adalah A Per Satu Min R Kuadrat S tak hingga Ganjil Berarti Untuk Suku-suku Ganjil Berarti Ini U Satu U Tiga U Lima Dan Seterusnya Kemudian Kalau S tak hingga Genap Berarti U Dua U U U U U U U U U Dan Seterusnya Langsung saja Kita masuk A Hanya Satu Per Satu Dikurangi R Kuadrat R nya Adalah Setengah R nya Tetap Pakai Yang R Awal Tadi Bukan Menghitung Lagi Berarti Lanjutnya Di sini Sama Dengan Satu Per Satu Min Setengah Pangkat Dua Tersengah Kuadrat Itu Satu Per Empat Berarti Satu Per Satu Dikurangi Satu Per Empat Itu Adalah Tiga Per Empat Maka Sama Dengan Empat Per Tiga Kalau Ada Pembagian Seperti Ini Kalian Nulisnya Harus Yang Betul Sama Dengan Sejajar Dengan Pembagian Utama Jangan Sampai Nanti Kalian Nulisnya Kebalik Contoh Saya Tulis Di sini Boleh Satu Per Tiga Per Empat Kalian Naruh Sama Dengannya Di sini Ini Berarti Ini Artinya Adalah Satu Per Tiga Dibagi Empat Padahal Yang Dimaksud Adalah Satu Dibagi Tiga Per Empat Gitu Ya Kemudian Kita Coba Cari S Tak Hingga Genap Tadi Hasilnya Ini Estak Hingga Genap Rumusnya A Kali R Per 1 Min R Kuadrat Sama Dengan A Satu R Setengah Satu Dikurangi Setengah Kuadrat Satu Satu Kali Setengah Setengah Ya Per Satu Dikurangi Satu Per Dua Kuadrat Sama Kan Tadi Langsung Aja Kita Tulis Berapa Tiga Per Empat Artinya Setengah Dikali Ini Naik Jadi Perkalian Pembagian Jadi Perkalian Tapi Syaratnya Dibalik Empat Per Tiga Coret Boleh Dua Berarti Dua Per Tiga Sekarang Kita Lanjut Ke Contoh Soal Sebelum Kita Masuk Ke Nomor Satu Kalian Harus Bisa Membedakan Soal Aritematika Dan Geometri Kapan Dia Aritematika Dan Kapan Dia Geometri Caranya Kalau Selisih Tidak Sama Berarti Dia Bukan Aritematika Nah Terus Kita Melihat Apakah Dia Geometri Kalau Perkalian Tetap Sama Berarti Dia Geometri Jadi Dicek Dulu Apakah Dia Aritematika Ataukah Dia Geometri Sekarang Masuk Ke Soal Nomor Satu Disini Tentukan X Jika Diketahui Ini Disini Berarti Kita Ketahui Nilai A Adalah Satu Nah Ini Satu Ketiga Selisihnya Dua Ini Selisihnya Enam Berarti Selisihnya Beda Berarti Dia Bukan Arit Matika Tapi Kemungkinan Dia Adalah Geometri Coba Kita Cek Tiga Tiga Bagi Satu Tiga Sembilan Bagi Tiga Tiga Ya Dia Adalah Geometri Berarti R Nya Adalah Tiga Dibagi Satu Yaitu Adalah Tiga Nah Disini Diketahui Juga Ini Belakang Apa S SN SN Nya Diketahui 3280 Puluh Yang Ditanyakan X Berarti X Sama Hanya Dengan Kita Mencari UN Ini Yang Ditanyakan Langkah Pertama Berarti SN Sama Dengan Rumusnya Apa Nah Ini Rasionya Adalah Tiga Jadi SN Jangan Sampai Salah Rumus Ya Karena Ada Dua Rumus Itu Pake Rumus A Buka Kurung R Pangkat N Min 1 Dibagi R Min 1 SN 3280 Sama Dengan Hanya 1 R 3 Pangkat N Min 1 Per 3 Dikurangi 1 Berarti 3280 3280 Sama Dengan 1 Berarti Tetap 3 Pangkat N Min 1 Per 2 2 Pindah Ruas 3 Pangkat N Min 1 Min Satu Pindah Ruas Jadi Plus 6561 Sama Dengan 3 Pangkat N 3 Pangkat N Berarti Ini 3 Pangkat Berapa? Itu adalah 3 Pangkat 8 Sama Dengan 3 Pangkat N Berarti Artinya N Adalah 8 Sekarang Berarti Kita lanjut Mencari UN atau mencari U8 Terus Rumusnya UN Sama Dengan A Dikali R Pangkat N Min 1 Berarti X Atau Sama Dengan U8 Sama Dengan A A Berapa? 1 R R 3 3 Pangkat 8 Min 1 Berarti Sama Dengan 3 Pangkat 7 3 Pangkat 7 Yaitu Adalah 2187 Ini Dia Hasilnya Gitu Ya Lanjut Soal Nomor 2 Tentukan Suku Ke N Dari Barisan 2 Maaf 6 12 24 Berarti A Adalah 6 Oke Dari Sini Selisinya Berapa? 6 Ini 12 Berarti Bukan Beda Coba Berarti Ini Adalah Geometri Rasionya Berarti 12 Dibagi 6 2 Atau 24 Dibagi 12 Juga Boleh Tentukan Suku Ke N Berarti Kita Disini Yang Ditanyakan Adalah UN Langsung Masuk Ke Rumus UN Sama Dengan A Dikali R Pangkat N Min 1 A 6 R 2 Pangkat N Min 1 Berarti Artinya 6 Dikali 2 Pangkat N Ini Dipecah Berarti Dikali 2 Pangkat Min 1 Sama Dengan 6 Dikali 2 Pangkat N Dikali 2 Pangkat Min 1 Berarti 1 Per 1 Per 2 Pangkat 1 2 Pangkat 1 2 Ini Boleh Dicoret Berarti Hasilnya Adalah 3 Dikali 2 Pangkat N Suku Ke N Berarti Ini UN Suku Ke N UN Sama Dengan 3 Dikali 2 Pangkat N Soal Nomor 3 Jumlah Suku Kedua Dan Ke Empat Suatu Deret Geometri Ini Diketahui Bahwa Ini Deret Geometri Adalah 10 Jumlah Empat Suku Pertama Adalah 15 Tentukan Jumlah Delapan Suku Pertamanya Jumlah Suku Kedua Berarti Diketahui U Dua Dan Ke Empat Berarti U Empat Adalah Sepuluh Jumlah Empat Suku Pertamanya Diketahui Jumlah Empat Suku Pertamanya Berarti S Empat Adalah Lima Belas Tentukan Jumlah Delapan Suku Pertamanya Yang ditanyakan Berarti Adalah S Delapan Nah Ini kan Deret Geometri Dari Sini Deret Geometri U U Dua Berarti AR Ditambah U Empat AR Pangkat Tiga Kalau U Sepuluh Berarti AR Pangkat Sembilan Begitu Ini sama Dengan Sepuluh Kemudian S4 Sama Dengan 15 Rumus S N Di sini Untuk Deret Geometri Kan Ada Dua Karena Kita Belum Mengetahui Rasionya Maka Kita Bebas Mau Pakai Rumus Yang Mana Kita Pakai Rumus Yang Ini R Pangkat 4 Per 1 Min R Sama Dengan 15 Nah Ini Boleh Nanti Kalian Kerjakan Dengan Cara Substitusi Tapi Ibu Di sini Akan Dengan Cara Perbandingan Saja Biar Lebih Gampang Caranya Berarti AR Ditambah AR Pangkat 3 Per A Buka kurung 1 Min R Pangkat 4 Per 1 Min R Sama Dengan 10 Per 15 Oke Ini Yang Atas Bisa Kita Keluarkan R R Buka Kurung AR Dibagi R Maka Sisanya A Ditambah AR Pangkat 3 Dibagi R Sisanya Adalah AR Pangkat 2 Nah Di sini Harus Hati-hati Sekali Karena Ini Pembagian Dalam Pembagian Jadi Pembagian Utama Atau Per Yang Utama Itu Harus Lebih Panjang Dan Sejajar Dengan Sama Dengan Biar Kalian Tidak Bingung A 1 Min R Pangkat 4 Bisa Kita Jabarkan Jadi 1 Min R Pangkat 2 Dikali 1 Plus R Pangkat 2 Per 1 Min R Sama Dengan 10 Per 15 12 Kemudian Ya Ini Yang Atas Sama-sama Ada A Boleh Kita Keluarkan A Maka Menjadi Apa AR Berarti Ini Keluar Sisanya 1 Ditambah R Pangkat 2 Atau Tadi Dari Awal Ini Sama-sama Ada AR Kita Langsung Keluarkan AR AR Kita Keluarkan Maka AR Dibagi AR Saya Satu AR Pangkat 3 Dibagi AR AR Sudah Keluar Maka R Tinggal Pangkat 2 Jadi Nanti Cara Yang 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 Kedua Langsung Dihilangkan Boleh Biar Kalian Lebih Singkat A 1 Min R Pangkat 2 1 Plus R Pangkat 2 Per 1 Min R Sama Dengan 10 Per 15 Boleh Yang ini Dihilangkan Saja Langsung Saja Dari Langsung Sini Nah Kalian Perhatikan Disini Sama-sama Ada 1 Plus R Kuadrat Ini Operasiannya Perkalian Maka Ini Boleh Dicoret Kemudian Sama Ada A Kita Coret Juga Maka Sisanya Yang Atas Hanya Ada R R Per Yang Bawah 1 Min R Kuadrat Ini Dapat Dijabarkan Jadi 1 Min R Dikali 1 Plus R Per 1 Min R Sama Dengan Ini 10 Per 15 Kita Seranakan Saja Dibagi 5 Berarti 2 Per 3 Jangan Lupa Sama Dengan Pernya Lebih Panjang Biar Kalian Tidak Bingung Nah Kemudian Ini Juga Sama Ini Dapat Dicoret Maka Sisanya Tinggal R Per 1 Plus R Sama Dengan 2 Per 3 Lanjut Perkalian Silang 3 R Sama Dengan 2 Kali 1 Plus R 3 R Sama Dengan 2 Ditambah 2 R Ini Langsung Pindah Ruas Jadi Pengurangan Jadi R R 2 Kalau Sudah Ketemu R 2 Maka Kita Tinggal Mencari Nilai A Kita Substitusikan R Sama Dengan 2 Kemana Ini A Yang paling Gampang Ini Boleh Ke AR Ditambah AR Pangkat 3 Sama Dengan 10 AR 2 Ditambah AR 2 Pangkat 3 Sama Dengan 10 Berarti Ini 2 A Ditambah 2 Pangkat 3 8 Berarti 8 A 10 A Sama Dengan 10 Yang Artinya A Adalah 1 Terus Belum Belum Kita Disini Tanyakan Adalah S 8 Ternyata Disini R 2 Nah Tadi Kita Menggunakan Rumus Yang Ini S 4 Sama 15 Ini Ini R Lebih Besar Dari 1 Kita Menggunakan Rumus R Kurang Dari 1 Tidak 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 Awal Kita Belum Tau Nilai R Tapi Sekarang Kita Sudah Tau Nilai R Maka Kita Menggunakan Rumus S N Yang Betul Yaitu A Buka Kurung R Pangkat N Min 1 Per R Min 1 Yang Ditanyakan S 8 Kita Masukkan Nilai A 1 R 2 Pangkat 8 Min 1 Per 2 Dikurangi 1 Satunya Langsung Langsung Kita Hilangkan 2 Pangkat 8 Yaitu 256 Berarti Dikurangi 1 Per 2 Kurangi 1 1 Berarti 256 Kurangi 1 255 Ini dia Hasilnya 6 4 Suku 3 5 1 Barisan Geometri Berturut 18 Dan 162 Tentukan Suku 7 Barisan 2 Tentukan Suku 7 Yang Ditanyakan U 7 Nah Ini Sudah Jelas Barisan Geometri U 3 Berarti AR Pangkat 2 U 5 Berarti AR Pangkat 4 Kalau U 10 Berarti AR Pangkat 9 Ini 2 Ini Boleh Dikerjakan Dengan Cara Substitusi Tapi Lebih Gampang Dengan Perbandingan Kita Bandingkan Saja AR Pangkat 2 Per AR Pangkat 4 Sama Dengan 18 Per 162 Ini A nya Kita Coret R Pangkat 2 Kita Coret Berarti Yang Ini Tinggal Yang Atas Tinggal 1 Per Yang Bawah Kita Coret R 4 Kita Coret 2 Berarti Tinggal R Pangkat 2 Sama Dengan Ini Kita Bagi 18 Semuanya Artinya R Pangkat 2 Sama Dengan 9 R 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 3 Setelah Itu Kita Mencari Nilai Apa A Yang Pertama Untuk R Sama Dengan 3 Untuk R Sama Dengan 3 Kita Cari A Masuk Kesini R Pangkat 2 Sama Dengan 18 R R R 3 Pangkat 2 Sama Dengan 18 3 Pangkat 2 9 Berarti Ini Boleh 9 A Sama Dengan 18 Yang Artinya A Nya Adalah 2 Nah Sekarang Untuk R Sama Dengan Negatif 3 AR Pangkat 2 Sama Dengan 18 A Dikali R Negatif 3 Kuadrat Negatif 3 Kuadrat Sama 9 Berarti A Di Jadi R Ada 2 Tetapi Nilai A Ada 1 Disini Yang Ditanyakan Adalah U 7 Tinggal Kita Masukkan Saja Berarti Disini Untuk R Sama Dengan 3 Dan A Sama Dengan 2 Untuk R Sama Dengan 3 Dan A Sama Dengan 2 Berarti U7 Berarti AR Pangkat 6 Sama Dengan A 2 Dikali R 3 Pangkat 6 2 Dikali 3 Pangkat 6 Yaitu 729 Dikali 2 1458 Nah Yang Satunya Lagi Berarti Untuk R Sama Dengan Negatif 3 Dan A Adalah 2 U 7 Sama Dengan Rumusnya AR Pangkat 6 2 Dikali R Negatif 3 Pangkat 6 Nah Ini Hasilnya Sama Negatif 3 Pangkat 6 Itu Menghasilkan Angka Positif Berarti Ini Hasilnya Sama Langsung Saja Kalau Disini Pangkat Ganjil Maaf Tadi Negatif 3 Pangkat 6 Negatif 3 Pangkat 6 6 Disini Kan Genap Pangkat Genap Maka Menghasilkan Angka Yang Positif Ini Sama Tapi Kalau Ini Pangkat Ganjil Nanti Menghasilkan Angka Yang Negatif Tinggal Beda Ini Yang Positif Ini Yang Negatif Jadi Untuk Soal Ini Tentukan Suku Ketujuh U7 Disini Hanya Ada Satu Hasilnya Yaitu 1458 Gitu Ya Soal Nomor 5 Diketahui Deret Geometri Dengan Sn Min 1 Yaitu 140 Sn 150 Sn Plus 1 Yaitu 155 Tentukan Suku Pertama Dari Deret Itu Berarti Yang diketahui Ada Sn Min 1 140 Sn Sn 150 Sn Plus 1 155 Yang ditanyakan Suku pertama Yaitu A Atau U1 Nah Disini Berarti Sn Dikurangi Sn Min 1 Adalah Un Kenapa Logikanya Seperti ini Ketika ada 5 Suku Bilangan Dijumlahkan Dikurangi 4 Suku Bilangan Dijumlahkan Maka Hasilnya Suku Kelima Jadi Kalau ada Contoh Ada S5 Dikurangi S4 Hasilnya Adalah Bilangan Yang ke 5 Atau U5 Nah Logikanya Seperti itu Berarti Ini 150 Dikurangi 140 Sama Dengan Un 10 Sama Dengan Un Atau Un Sama Dengan 10 Un Di sini Rumusnya A Dikali R N Min 1 Sama Dengan 10 Ini Nanti Sebagai Persamaan 1 Kemudian Yang kedua Yaitu Ada Sn Plus 1 Dikurangi Sn Maka Hasilnya Adalah Un Plus 1 Logikanya Sama Seperti Tadi Yang Di Atas Berarti 155 Dikurangi 150 Hasilnya Adalah Un Plus 1 5 Sama Dengan Un Plus 1 Atau Un Plus 1 Sama Dengan 5 Gitu Ya Saya Langsung Un Un Plus 1 Berarti Rumusnya Adalah A Dikali R pangkat N Min 1 Plus 1 Di sini Sama dengan 5 Berarti boleh A kali R pangkat N Min 1 tambah 1 Nol ya Sama dengan 5 Ini nanti adalah persamaan 2 Kalau sudah Tinggal kita bandingkan saja ya Persamaan 1 dan persamaan 2 Langkah selanjutnya Per ini A kali R pangkat N Sama dengan 10 per 5 Ini sama-sama ada A nya Kita coret saja R pangkat N Min 1 Yang ini naik ke atas Maka menjadi R pangkat negatif N ya Sama dengan 10 bagi 5 2 Ini sama saja R pangkat N Min 1 Dikurangi N Sama dengan 2 Berarti ini Berarti ini R pangkat N nya kan dicoret Berarti min 1 Sama dengan 2 R pangkat min 1 Sama dengan 1 per R Berarti 1 sama dengan 2 R R nya adalah R nya adalah R nya adalah Setengah Kalau sudah ketemu R nya setengah Yang ditanyakan kan A Berarti Kita masuk ke mana? Ya kita masuk ke ini Ke SN saja Yang gampang SN sama dengan Sama dengan 150 S SN sendiri Rumusnya adalah A Buka kurung 1 Min R Pangkat N Per 1 Min R Ini karena R nya setengah Jadi kita menggunakan rumus SN Yang ini A Buka kurung 1 Min R R nya tulis Setengah Pangkat N Per 1 Min Setengah Sama dengan 150 Tinggal disubstitusikan saja Ini Berarti A Dikurangi A dikali setengah Pangkat N 1 Kurangi setengah Setengah Sama dengan 150 Nah ini Ini Kita rubah Dirubah jadi apa? Ini tadi Persamaan 2 Ini ya Saya tulis aja disini A dikali R R nya kan setengah Berarti setengah Pangkat N Sama dengan 5 Ini ya Sama kan dengan yang ini A dikali setengah Pangkat N Berarti A dikali setengah Pangkat N Sama dengan 5 Per Setengah Sama dengan 150 Perkelian silam A Min 5 Sama dengan Ini kali ini Berapa? 75 75 ya Berarti A nya Sama dengan Pindah ruas Jadi plus A nya adalah 8 10 Seperti itu Kalau nomor 6 Diketahui 3 buah bilangan Membentuk Barisan geometri Jika Dijumlahkan Hasilnya 21 Dan Dikalikan Hasilnya 216 Tentukan Rasionya Langkah pertama Kita harus Tahu Pemisalannya Dulu Pemisalan 3 Bilangan Membentuk Tadi Geometri Ya Berarti Direct Geometri DG Pemisalannya Yaitu adalah A per R Kemudian A Dan AR Direct Geometri Kan Ini Rasionya Sama Ya Nah Dari Soal Diketahui Jika Dijumlahkan Hasilnya 21 Berarti Dijumlahkan A per R Ditambah A Ditambah AR Hasilnya 21 Dan Dikalikan Hasilnya 216 Selanjutnya Tinggal kita Kalikan A per R Dikali A Dikali AR 216 Ini boleh dicoret A A x A x A 3A Sama dengan 216 Berarti A x A x A Bukan 3A Tapi A pangkat 3 Ya Ini salah Berarti A pangkat 3 Sama dengan 6 Pangkat 3 Berarti A nya sendiri Adalah 6 Tapi ingat A disini Itu bukan Suku Pertama Melainkan Apa Suku Kedua Ini ya Suku Pertamanya Apa A per R A disini Hanya Pemisalan Saja Biar gampang Gitu ya Yang ditanyakan Yang ditanyakan Adalah Tentukan Rasionya Kita masuk Ke sini A Per R Ditambah A Ditambah AR Sama dengan 21 Hanya Dimasukkan 6 6 Per R Ditambah 6 Ditambah 6 R Sama dengan 21 6 Per R Ditambah 6 R 6 Pindah Ruas Sama dengan 5 Belas Nah ini Semua Ruas Dikalikan Dengan R 6 Per R Kali R Berarti 6 Ditambah 6R Kali R 6R Kuadrat 15 Kali R 15 R Tinggal Disusun 6R Tangka 2 Ditambah 15 R Ini plus Pindah Jadi min Ya Maaf Ini min Plus 6 Sama dengan 0 Kita Sederhanakan Dibagi berapa 3 Berarti 2R Tangka 2 Min 15 Bagi 3 5R Plus 2 Sama dengan 0 Tinggal Kita Faktorkan 2R Disini R Min 1 Min 2 Kita cek 2R Kali R 2R Kuadrat Min 1 Kali Min 2 2 Ini Dekat Min R Jauh Kali Jauh Min 4R Digabung Min 5R Betul Ya Yang artinya 2R Min 1 Sama dengan 0 Atau 2R Sama dengan 1 R Nya Adalah Setengah Atau R Min 2 Sama dengan 0 Ini R Nya Adalah 2 Tentukan Rasionya Berarti R Nya Adalah Setengah Atau 2 Sekian Video dari Saya Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh